Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman dan memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan. Pada video kali ini, kita akan menyimak kisah inspiratif dari Larissa Chow, seorang muhalaf yang melalui perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku. Sebelum menikah dengan Alvin Faiz, Larissa menemukan hidayah dan memutuskan untuk memeluk Islam. Meskipun menghadapi berbagai ujian, termasuk perceraian, Larissa tetap istikomah dalam imannya. Mari kita ikuti perjalanan Larissa yang tetap teguh dalam keyakinannya hingga akhirnya bertemu dengan suami baru yang membawa kebahagiaan. Judul, kisah muhalaf Larissa Chow sebelum menikahi Alvin Faiz, tetap istikomah walau bercerai hingga bertemu suami baru. Sosok cantik Larissa Chow dikenal setelah pernikahannya dengan Alvin Faiz menjadi sorotan netizen karena usianya. Saat menikah pada tanggal 6 Agustus tahun 2016, diketahui Larissa Chow berusia 20 tahun, sedangkan Alvin Faiz masih 17 tahun. Pernikahan itu juga membuat Larissa Chow muhalaf dan memeluk agama Islam. Dari pernikahan tersebut, Larissa Chow kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Sayang, pernikahan keduanya tidak bertahan lama. Pada tanggal 16 Juni tahun 2021 lalu, Larissa Chow dan Alvin Faiz telah resmi bercerai. Cerita Larissa Chow muhalaf menarik perhatian banyak orang. Penasaran, seperti apa kisahnya? Simak ulasan selengkapnya di berikut ini. Cerita Larissa Chow muhalaf. Larissa Chow adalah keturunan Tionghoa, di mana hal ini juga terlihat dari parasnya yang berkulit putih dan mata yang kecil. Meskipun kini beragama Islam, namun ayah Larissa Chow yaitu Chow Lingling atau Rudy Gunawan diketahui merupakan seorang motivator beragama Kristen. Sementara itu, ibu Larissa Chow bernama Julit Tan Hersiman. Larissa Chow juga diketahui memiliki adik bernama Kathleen Trisia. Sebelum mantap memeluk Islam, rupanya Larissa Chow yang beragama Kristen saat itu tengah mempelajari agama Buddha. Namun akhirnya dirinya mantap memutuskan untuk memilih Islam sebagai agama yang dianutnya. Hal itu dilakukannya pada 2015 sebelum akhirnya menikah dengan Alvin Faiz. Namun Larissa Chow mengaku bahwa dirinya sudah mengenal Alvin Faiz sebelum dirinya menjadi muwalaf. Sebelumnya, Larissa Chow adalah seorang makep artis alias MUA. Dirinya mantap menjadi muwalaf dan meninggalkan pekerjaannya. Lalu untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam, Larissa Chow juga tampak sering mendatangi acara-acara keagamaan. Keyakinannya untuk memeluk Islam yang berasal dari hati membuat Larissa Chow masih memeluk Islam sampai saat ini meskipun dirinya telah bercerai dengan Alvin Faiz. Setelah resmi bercerai dengan Alvin Faiz, Larissa Chow tinggal di Bandung dan telah menikah lagi dengan Ikram Rosadi. Pernikahan Larissa Chow dengan Ikram Rosadi tersebut berlangsung pada September 2023 lalu. Setelah memutuskan untuk menikah lagi, Larissa Chow kini memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Sebelumnya, saat masih menjadi istri Alvin Faiz ia juga pernah merilis buku berjudul Risa, Sebuah Pilihan Hidup. Buku itu menceritakan tentang kisah hidupnya sejak kecil hingga dewasa, dan berisi tentang perjalanan Larissa Chow dari seorang keturunan Tionghoa menjadi mu'alaf. Allahu alam bisawaf. Dari kisah Larissa Chow, kita belajar tentang pentingnya istiqomah dalam iman, terutama saat menghadapi ujian hidup. Meskipun Larissa menghadapi perceraian, dia tetap teguh dalam keyakinannya dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan beriman. Ujian dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah untuk memuji dan memperkuat iman kita. Dengan kesabaran dan keteguhan hati, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Larissa Chow dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua dalam menghadapi ujian hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.